Assalamualaikum, di video kali ini kita akan membuat bolu cuke atau bolu gula merah kue khas dari Bugis Untuk resep dan cara pembuatannya, simak video berikut ini Langkah pertama, siapkan 100 gram tepung terigu dan juga 100 gram tepung beras Jadi perbandingannya 1 banding 1 antara tepung beras dan tepung terigu Selanjutnya, kedua tepung kita sangrai Sangrainya sebentar saja, jangan sampai tepungnya berubah warna Setelah beberapa menit kita sangrai tepung Tepung ini sekarang sudah panas dan juga teksturnya sudah lumayan ringan Sebelum berubah warna, tepungnya kita angkat kemudian dinginkan Setelah dingin bisa kita sangrai, kemudian tepungnya kita sisihkan terlebih dahulu Langkah berikutnya, kita siapkan wadah Lalu masukkan 2 butir telur utuh Kemudian tambahkan 150 gram gula merah yang sudah disisir halus 3 sendok makan gula pasir 1 per 2 sendok teh soda kue 1 per 2 sendok teh vanili bubuk Kemudian kita mixer Mixer menggunakan kecepatan rendah saja hingga gula merahnya larut Setelah gula merahnya larut, kita bisa tambahkan kecepatan mixer ke kecepatan paling tinggi Kemudian kita mixer hingga adonan mengembang Setelah beberapa menit kita mixer, sekarang adonan sudah mengembang Sekarang kita bisa matikan mixer Kemudian kita masukkan tepungnya Masukkan secara bertahap sambil terus diaduk Kita masukkan secara bertahap sampai tekstur adonan yang kita inginkan Jadi tekstur adonannya seperti ini Tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental Ini sudah cukup Jadi semua tepungnya saya tidak masukkan Sisanya kurang lebih ada 3 sendok makan Kemudian setelah tercampur rata seperti ini Kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng atau setarah dengan 30 ml minyak goreng Kemudian kita lanjut aduk merata hingga semua bahan tercampur dengan baik Pastikan tidak ada endapan minyak goreng di dasar adonan Setelah tercampur rata seperti ini Kita sisihkan dulu Kemudian kita siapkan loyang Loyangnya sudah kita oles dengan minyak goreng Kemudian loyangnya kita panaskan dulu di dalam oven Ini ovennya sebelumnya sudah saya panaskan Setelah loyang sudah panas Bisa kita keluarkan dari oven Kemudian selanjutnya loyang kita isi dengan adonan Saya gunakan sendok makan seperti ini untuk mengisi loyang Setelah loyang semuanya selesai kita isi Lanjut kita panggang Panggang menggunakan api sedang kurang lebih 20 menit atau sampai kue matang Sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing Di pertengahan waktu pemanggangan kita bisa balik loyangnya agar matangnya merata Setelah beberapa menit kue kita panggang Sekarang kue sudah matang Sudah siap kita keluarkan dari oven Untuk tes kematangan bisa kita lakukan dengan tes tusuk gigi Jika tidak ada lagi adonan menempel di tusuk gigi itu artinya kue sudah matang Sekarang kita keluarkan kue dari loyang Sekarang kue sudah siap kita hidangkan Ini kuenya cantik sekali Matangnya sempurna Sekarang mari kita coba kuenya Dari tampilannya saja kue ini sudah sangat cantik Wanginya juga sangat harum Ini enak sekali Serat-serat kuenya juga halus Ini kuenya lembut dan wangi Enak sekali Kalau kalian suka gula merah Kalian harus cobain resep ini Ini enak sekali Lembut Pokoknya rekomendat dan juga sangat cocok Untuk jadi ide jualan atau isian snack box Terima kasih sudah menonton video saya Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum